Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki Tentang sejarah Perang Salib ke-1 Serta satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime One Piece Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki Tentang sejarah Salahuddin Al-Ayubi Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Anime Arslan Senki Memang selain memasukkan beberapa referensi Yang mengingatkan kita tentang Sejarah Pasukan Salib Dan juga sang pencetus ide perang Yaitu Paus Urbanus II Ternyata anime ini juga tak luput Untuk menyisipkan beberapa referensi-referensi Tokoh penting lainnya Di dalam sejarah perang tersebut Yaitu salah satunya adalah tokoh pemimpin Islam Paling penting dalam sejarah Dialah Salahuddin Al-Ayubi Ya, memang jika kita membicarakan Tentang sejarah Perang Salib Tidak akan cukup membahasnya Hanya dengan satu atau dua topik pembahasan saja Mengingat sangat melimpahnya kisah-kisah Dan fakta-fakta unik Di dalam perang yang terjadi Selama kurang lebih 200 tahun ini Yaitu dari Perang Salib ke-1 Hingga Perang Salib ke-9 Tetapi memang dari semua periode Perang Salib tersebut Hanya Perang Salib 1, 2, dan 3 Yang paling menarik, perhatian, dan paling berkesan Dalam sejarah Karena di dalam perang-perang tersebut banyak sekali muncul tokoh-tokoh penting Yang juga banyak menjadi referensi berbagai budaya populer di masa modern Sebutkan saja contohnya seperti Misalnya sejarah munculnya Hassan Ibnu Sabah Sang pemimpin organisasi Hassashin Lalu ada juga Paus Urbanus II Dan juga tokoh yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini Yaitu Salahuddin Al-Ayubi alias Saladin Ya jika kita sebelumnya telah membahas tentang sejarah Perang Salib ke-1 Maka kali ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Salib ke-2 dan ke-3 Dimana kegemilangan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayubi mencapai masa kemasanya Jika kalian belum mengetahui dan mengenal siapa itu Salahuddin Al-Ayubi Dia adalah salah satu pahlawan Islam yang paling dikenal dalam sejarah abad pertengahan Nama hasilnya adalah Yusuf bin Najmudin Ayyub Ia dikenal sebagai seorang Sultan dari Mesir dan Suriah Serta sekaligus pendiri dari dinasti Ayyubiah Nama Salahuddin sendiri adalah sebuah gelar yang berarti penegak yang agama Ia lahir pada tahun 1138 dan meninggal pada tahun 1193 Conan dikatakan bahwa ia tidak memiliki harta apapun yang tersisa ketika ia meninggal Karena ia dikenal karena kedermawanannya dan suka bersedekah serta memberikan hartanya kepada orang-orang miskin Salahuddin juga dikenal baik dari kalangan Islam maupun Barat Sebagai seorang komandan pasukan yang cerdas dan kuat serta berhati baik Tidak mengherankan jika tokoh satu ini seringkali muncul dan menjadi inspirasi di berbagai media populer Seperti misalnya film bioskop, game, dan juga anime Ya seperti yang saya katakan di atas bahwa tokoh satu ini memang banyak menginspirasi para kreator-kreator budaya populer di seluruh dunia pada masa modern ini Khusus untuk anime berjudul Arslan Senki ini Saya menduga bahwa sang karakter utama dari anime ini yang bernama Pangeran Arslan Bisa jadi Pangeran Arslan itu sendiri sebenarnya terinspirasi dari tokoh nyata tersebut yaitu Salahuddin ala Yubi Walaupun saya sendiri tidak mendapatkan trivia yang jelas di dalam situs fandomnya Namun beberapa adegan di dalam anime ini mungkin akan sangat familiar bagi siapa saja yang pernah membaca sejarah lengkap Salahuddin ala Yubi Contohnya misalnya seperti fakta bahwa Pangeran Arslan berteman dengan salah satu prajurit pasukan Lusitania bernama Etoil Ia juga diceritakan seringkali membantu dan juga menyelamatkan Etoil dari segala mara bahaya yang menimpannya Ia menganggap Etoil sebagai sahabatnya sendiri walaupun mereka berdua adalah berasal dari dua kerajaan yang berbeda dan saling bermusuhan Serta juga berasal dari dua agama yang berbeda Ya hal ini sangat mirip dengan kisah sejarah tentang persahabatan antara Salahuddin dengan Richard the Lionheart dari Inggris Ya karena jika kita merujuk pada sejarah walaupun Salahuddin dikenal sebagai seorang pemimpin muslim karismatik Namun ia sangat dikenal sebagai seorang yang berhati lembut dan juga ia dikenal dalam sejarah sangat berteman baik Dengan salah satu komandan utama dari pasukan salib sekaligus musuh bebuyutannya yaitu Raja Richard the Lionheart dari Inggris Kisah awal persahabatan mereka terjadi di peperangan Java pada tahun 1192 Dimana diceritakan bahwa Raja Richard memimpin pasukan kavaleri tombak untuk memerangi muslim Namun karena kelelahan dan cuaca yang tidak mendukung akhirnya kuda yang dinaiki Richard pun terjatuh dan tidak dapat melanjutkan peperangan Melihat itu Salahuddin pun memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengambilkan kuda milik muslim untuk diserahkan kepada Richard Ya setelah pertemuan di peperangan Java tersebut semakin banyaklah kisah-kisah dan fakta-fakta unik Persahabatan mereka sebagai individu sekaligus permusuhan sebagai seorang komandan pasukan di antara pasukan muslim dan pasukan salib Misalnya ada salah satu kisah yang mengatakan bahwa Richard pernah diceritakan menyamar dan masuk ke dalam benteng Yerusalem Hanya untuk demi meminta nasihat dari Saladin dan selain itu ia juga menanyakan pendapat Saladin tentang Raja Inggris Lalu ada juga kisah dimana salah satu pasukan Saladin memberontak dan mencoba untuk membunuh Saladin Namun dengan sigap Richard membunuh sang pemberontak tersebut sambil mengatakan bahwa aku tidak ingin orang itu mengacaukan permainan kecil kita Di sisi lain Saladin juga beberapa kali memberikan perhatiannya kepada Richard Misalnya seperti kisah ketika suatu hari ia mendapatkan kabar bahwa Richard mengalami sakit keras Saladin langsung mengirimkan tabib terbaiknya untuk mengobati Richard Richard juga pernah berkata bahwa ia lebih suka Yerusalem dipimpin oleh seorang muslim berjiwa ksatria Dibandingkan ia dipimpin oleh para Baron Eropa yang gila harta Richard juga berpendapat bahwa Saladin adalah seseorang pribadi yang terlalu moderat Baik secara individu maupun gaya kepemimpinannya Ya dari fakta-fakta diatas sangat jelaslah bahwa Pangeran Arslan sang karakter utama dari anime ini Dan juga Saladin memiliki kesamaan dalam halwatak, kelembutan hatinya yang bahkan bisa dirasakan oleh para musuh-musuhnya Serta gaya kepemimpinannya dan idealismenya yang sangat moderat Ya Arslan memang diceritakan sebagai pribadi yang sangat idealis dan moderat Ia bahkan memegang teguh keinginannya untuk menghapuskan perbudakan di dalam kerajaan yang akan dipimpinnya Selain bukti-bukti diatas ternyata anime ini kembali memberikan bukti Yang mempertegas bahwa memang anime ini sedikit banyak terinspirasi dari kisah kehebatan sang panglima besar Islam Saladin Tepatnya di episode kelima dari anime Arslan Senki season kedua yang berjudul Arslan Senki Fujin Ranbu Dimana diceritakan bahwa pangeran Arslan dan teman-temannya telah tiba di kota pelabuhan bernama Gilan Kota ini merupakan salah satu kota yang selamat dari invasi kerajaan Lusitania Ternyata pemimpin dari kota tersebut sangatlah korup dan seorang penjilat Sehingga Arslan memutuskan untuk memecatnya Dan untuk sementara ia mengambil alih kepemimpinan di kota tersebut Ketika Arslan mengambil alih kepemimpinan di kota Gilan Selain korupsi, permasalahan paling nyata di kota tersebut yang harus dihadapinya adalah Para bajak laut yang seringkali menyerang para kapal-kapal dagang di kota pelabuhan tersebut Dan tibalah akhirnya Arslan dan kawan-kawan untuk menumpas para bajak laut tersebut Strategi yang digunakan oleh Arslan dan kawan-kawan cukuplah unik Karena mereka menggunakan rakit untuk melawan para kapal-kapal perompak yang ingin menyerang kota tersebut Tanpa disangka dan diduga, ternyata rakit-rakit tersebut yang berlayar ke lautan Oleh pasukan Arslan ditembaki panah-panah api Sehingga rakit-rakit tersebut terbakar dan menabrak para kapal-kapal besar para perompak Sehingga menyulut api di dalam kapal dan membakarnya Ya, strategi seperti ini sangat jelas meniru atau bisa dibilang terinspirasi dari strategi perang yang diterapkan Saladin Tepatnya pada saat debutnya sebagai komandan militer ketika menghadapi pasukan salib Yang berusaha untuk menguasai Mesir pada tahun 1164 Masehi Ya, persis seperti apa yang ditampilkan di dalam anime Arslan Senki season ke-2 episode ke-5 Saladin menggunakan rakit-rakit untuk mengelabui para pasukan salib Dan ketika rakit-rakit tersebut menabrak kapal musuh Dari kejauhan para pasukan pemanah, api diperintahkan untuk membakar rakit-rakit tersebut Sehingga terbakarlah kapal para pasukan salib Kemenangan gemilang pada debut pertamanya inilah yang menjadikan ia akhirnya terpilih menjadi seorang Perdana Menteri di kekhalifahan Fatimiyah Mesir Dan ia yang merupakan seorang Islam Sunni memimpin rakyat kekhalifahan Fatimiyah yang mayoritas menganut kepercayaan Islam Syiah Setelah ia menjadi Perdana Menteri di kekhalifahan tersebut Ia berhasil memperluas kekuasaannya Hingga akhirnya ia berhasil membebaskan Yerusalem dari cengkraman pasukan salib Quotes paling terkenal dari Panglima Rendah Hati I ini adalah Seorang Raja tidak membunuh Raja lainnya Kata-kata ini ia ucapkan ketika ia berhasil menawan Raja Yerusalem dalam peperangan Hittin pada tahun 1187 Peperangan ini menjadi awal dari pembebasan Yerusalem dan menjadi blunder terbesar pasukan salib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!